Halo semuanya Assalamualaikum Jadi di video kali ini aku mau unboxing sekaligus review sebuah paket Jadi ini dia paketnya, jadi ini baru aja nyampe kemarin Jadi sekarang aku mau unboxing sekaligus review ya gimana produknya Jadi itu adalah produk yang sedang viral-viral banget juga ya Jadi itu adalah Lazy Pot Gurita Cute Worm Atau Lazy Phone Holder Gurita Pot Flexible 360 Jadi ini tuh ada Lazy Pot yang bisa dijadikan tripod Bisa juga untuk jadi tongsis Jadi ini kayak multifungsi banget ya Dan harganya murah banget guys Cuma Rp14.000 Dan ini aku udah penasaran banget juga ya gimana barangnya Karena ini murah banget Cuma Rp14.000 Terus juga multifungsi banget Jadi ini tuh dari nama tokonya itu Nanti aku taruh di atas sini Nah terus juga disini itu ya Aku akan bacain claim di deskripsi produknya Jadi ini tuh Jadi ini tuh namanya Flexible Cute Worm Lazy Holder 360 Multifungsi Nah terus Katanya ini tuh bisa ditempel Dimana aja Dan bisa dililit di ranting pajangan Dan lain-lain Jadi kita bisa Dililit gitu Dimana aja ya Kayak di tiang atau apapun gitu Nanti akan aku cobain Apakah benar Terus apakah juga merekat Dengan harga Rp14.000 Pastinya Dan juga bisa Dijadikan tongsis Atau tripod Terus juga Katanya multifungsi Pokoknya sangat mudah Digunakan kapan aja Dan diman aja Dan ini tuh ada Empat warna Jadi ada warna hitam Pink Hijau Dan biru Tapi sayang banget Ini tuh gak bisa Pilih warna ya Di toko ini Jadi Dikirim random Sama orangnya Dan aku juga gak tau Ini warna apa Semoga Warnanya lucu ya Aku berharap Warna pink atau biru sih Dan ini Juga Claim terakhir Yaitu Packing kotak Dan benar Ini kotak Oke mari kita Langsung aja Unboxing Paketnya Kayak gimana Dan aku udah Penasaran banget Juga Nge-unboxing Sekaligus Review ini Kira-kira Apakah benar Sama Climenya Dengan harga Rp14.000 Apakah worth it Juga So buat kalian yang penasaran Jangan lupa untuk Tonton video ini Sampai habis Dan pastikan Kalian udah Klik tombol Subscribe Dan jangan lupa juga Untuk like video ini Ya Oke guys So buat kita Unboxing Barang-barang Paketnya Kita buka Sama-sama Ya Jadi itu Bener-bener Packaging Itu Rapi-rapi Banget Dan juga Aman banget Juga Kalian bisa lihat Gak sih Ini tuh Wah Bubble worthnya Guys Sebel Jadi Aman banget Padahal aku Cuman beli Satu barang Ini aja Jadi itu Aku beli Lepas Playstyle Sengan-sengan Kemaren Jadi Gratis Ongkir Walaupun Cuman beli Satu barang Ini makanya Aku Penasaran Banget Juga Gimana Sih Sama Lazy Buat Ini Karena Lihat Orang Itu Bagus Kotanya Dan Enak Juga Kan Kalau Kita Pandir Bahan Bisa Tinggal Tempel Di Dinding Bisa Banget Oh Jadi Seperti Ini Dalam Sebel Banget Kalian Berlepis Lepis Packaging Jadi Itu Aman Ini Dia Paket Oh Seperti Ini Jadi Ini Jadi Seperti Ini Kotak Ya Guys Sepaling Ya Tuh Bisa Wow Ini Paging kotaknya Dari luar Terus Ada Tulisannya Juga Disini Tapi Tulisan Cina Dan Bahasa Inggris Karena Ini Made in Cina Made in Cina Ini Mohon maaf Nggak bisa Fokus Karena Aku Cuman Pakai Handphone Aja Terus Disini Tulisannya Cute Wom Lazy Holder Terus Disini Kotaknya Lucu Banget Ya Dari Packaging Warnanya Biru Ini Kayak Pising Coklat Coklat Nude Kayak Nude Gitu Ya Jadi Ini Kotaknya Lucu Banget Tuh Warnanya Aku Suka Oke Apakah Dalamnya Bagus Ya Apa Yakitan Pastinya Oh Jadi Seperti Ini Jadi Aku Dapet Warna Hitam Ini Warna Hitam Tapi Nggak Apa Ya Hitam Nggak Kotor Jadi Jadi Kayak Gini Gak Kayak Gini Aje Dalamnya Tuh Aku Dapet Warna Hitam Jadi Ini Yang Buat Dia Merukat Gitu Tuh Tuh Jadi Mari Kita Yukko Dulu Ya Kayak Gimana Oh Ternyata Kecil Ya Aku Kira Panjang Ternyata Kecil Terus Ini Dapet Holder Yunya Juga Buat Taruh Handphone Kita Terus Tinggal Dipasang Aja Disini Terus Oke Teman-teman Jadi Ini Sudah Aku Pasang Holder Yunya Dan Ini Kalau Misalnya Kita Mau Jadi Tenggal Kayak Gini Aje Ya Tinggal Kita Taruh Di Haktik Kita Tinggal Taruh Handphone Disini Terus Kita Tinggal Posok Aja Oke Aku Coba Pasang Handphone Dulu Ya Oke Guys Jadi Aku Akan Coba Pasang Handphone Disini Handphone Eh Eh Macap Ini Langsung Patah Omega Ini Patah Patah Oke Guys Berhubung Tadi Itu Holder Union Untuk Penghubung Narohan Naroh HP Patah Patah Ya Ampun Langsung Patah Baras Ya Aku Baru Aja Mau Pasang HP Tari Ternyata Langsung Patah Itunya Ya Ampun Dan Aku Udah Patah Gitu Dan Aku Udah Takut Banget Ganda Berbongsi Gitu Beli Ini Terbongsi Yang Baset Sibu Tapi Ternyata Aku Baru Ajinat Kalau Ada Juga Tantunya Aku Yang Dipot Aku Satunya Aku Juga Punya Dan Ini Aku Pasang Disini Tuh Aku Pasang Disini Dan Emang Kalau Dari Ininya Juga Udah Beda Ya Ini Kalau Yang Punya Aku Yang Ini Lebih Kuat Gitu Dan Aku Bakal Coba Pasangin Handphone Ke Sini Oke Tuh Langsung Bisa Tanpa Patah Patah Gait Tuh Jadi Ini Masih Bisa Berbongsi Ya Buat Aku Jadi Tongsis Dan Tripod Bisa Tuh Bisa Banyak Ya Jadi Tongsis Lucut 14.000 Gak Terbuang Sia Sia Jadi Berfungsi Alhamdulillah Banget Masih Bisa Digunain Jadi Ini Bisa Aku Jadi Tongsis Dan Juga Tripod Karena Ini Kalau Dibawa Kemana Mana Lucu Soalnya Kan Dia Bisa Dilipet Jadi Kecil Gitu Jadi Ini Enak Banget Jadi Bawa Kedalam Tan Oke Jadi Bisa Aku Jadikan Tripod Dan Juga Tongsis Alhamdulillah Banget Masih Bergunah Dan Gak Terbuang Afias 14.000 Oke Dan Untuk Buritanya Ini Itu Gak Nge-rekat Sama Sali Di Dinding Dua Ini Gini Aku Cuman Dari Suat Kayu Gitu Jadi Bukan Yang Keramik Atau Apapun Gitu Jadi Dia Gak Nempel Terus Tadi Aku Coba Di Lemari Aku Gak Nempel Sama Sali Juga Tapi Kalau Ditempel Di Kaca Ini Kaca Kacaku Aku Tempel Disini Jadi Dia Nempel Banget Kan Yang Sendirikan Jadi Alhamdulillah 14.000 Aku Gak Terbuang Sia Sia Jadi Ini Bisa Dijari Intong Sip Ripot Dan Nempel Di Kaca Bisa Berbentuk Dan Ini Itu Juga Kemarin Aku Lihat Itu Kayak Paling Murah Di Shopee Karena Jelayan Itu Harganya 16.000 17.000 Ada yang 30.000 Cuman Aku Gak Tau Yang 30.000 Itu Kualitasnya Sama Atau Enggak Tapi Kalau Yang 64.000 Menurut Aku Sama Aja Yang Aku Suka Yang Aku Amboxing Tadi Menurut Aku Sama Aja Jadi Ini Termasuk Murah Banget Dengan Harga Rp Rp Dan Gak Terlalu Siasa Belinya Karena Masih Bisa Dijadikan Tongsis Dan Juga Tripod Cuman Sayang Banget Geritanya Gak Bisa Aku Gunain Karena Aku Gak Ada Kaca Mungkin Bisa Aku Tempel Nanti Di Lemari Baju Yang Ada Kacanya Itu Bisa Berfungsi Jadi Itu Menurut Aku Cukup War It Juga Dengan Harga Rp Rp Bisa Jadi Tongsis Tripod Dan Juga Mudah Banget Untuk Kita Yang Mager Bisa Tempel Di Kaca Sambil Bahan Gitu Guys Jadi Bener Cukup War It Juga Ya Buat Aku Cuman Gak Terlalu War It Juga Sih Karena Langsung Patah Kanter Itu Yang Holder U Cuman Dengan Harga Segitu Itu War It Juga Ya Pokoknya Cukup Cukup War It Dan Kalau Misalnya Kalian Yang Punya Mobil Menurut Aku Ini War It Juga Ya Buat Dibeli Karena Itu Nempel Banget Sumpah Dikaca Itu Nempel Banget Jadi Berguna Banget Buat Tempel Di Mobil Bisa Buat Fotos Keluarga Kan Bikin Apa Gitu Rame Rame Bikin Tiktok Mungkin Nah Jadi Menurut Aku Ini Tuh War It Ya Dengan Harga 14.000 Cuman Sayang Banget Yang Holder Jauh Ini Tadi Nggak Kuat Guys Karena Senderikanda Itu Langsung Patah Jadi Kalau Kalian Mobil Ini Harus Hati-hati Banget Pas Mempel Handphone Padahal Handphone Yang Aku Tempel Itu Tadi Kecil Tuh Tuh Ada Ini Hp Nya Kecil Kan Apalagi Kalau Hp Aku Yang Kuat Aku Pakai Ngerekam Ini Kan Cukup Besar Lebih Besar Daripada Ini Mungkin Tak Kalian Sempat Juga Jadi Itu Saja Sike Kurangannya Sama Nggak Nyempel Kalau Nggak Dikaca Cuman Itu Sike Kurangannya Kalau Untuk Dari Packaging Itu Sudah Kalian Lihat Sendiri Aman Dan Menurut Aku Bagus Bagus Cuman Beli Satu Item Dan Menurut Aku Itu Rapi Karena Banyak Banyak Dari All Shop Yang Nggak Niat Gitu Kan Packing Kalau Orang Beli Cuman Satu Barang Karena Aku Sudah Banyak Malam Jadi Menurut Aku Bagus 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 Bagaging Terus Pengirimannya Juga Cepet Bagus Berapa Hari Aku Lupa Nanti Aku Tulis Berapa Hari Aku Ngampenya Terus Juga Tadi Pertama Dari Packaging Rapi Terus Kedua Ini Bisa Kita Jadikan Tosis Dan Stay On Terus Ketiga Kelebihannya Itu Bisa Kita Lipat Lipat Jadi Kecil Gitu Jadi Gampang Ditaruh Di Dalam Tas Jadi Nggak Bakal Ganggu Banggu Tuga Karena Bahannya Lentur Nggak Yang Keras Gitu Jadi Bakal Enak Ditaruh Di Dalam Tas Nah Kalau Untuk Kekurangannya Yang Itu Tadi Yang Holder You Ntaruh Handphone Itu Nggak Kuat Sama Sekali Menurut Aku Dan Yang Kedua Kekurangan Itu Adalah Nggak Merekat Di Dinding Yang Bukan Kaca Jadi Itu Si Kekurangan Dua Itu Dan Kelebihannya Yang Tiga Tadi Aku Sebut Jadi Itu Cukup Wahid Juga Buat Dibeli Untuk Review Dan Unboxing Aku Hari Ini Bener Bener Pengalaman Baru Juga Sih Aku Pas Nyobain Pas Gitu Tapi Bener Seru Banget Juga Seru Banget Dengan Kedingungan Aku Ini Untung Aku Ingat Ada Sih Ini Jadi Cukup Terselamatkan So Segitu Video Video Dari Aku Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Youtube Aku Dan Aktifkan Notifikasinya Agar Ternyata Dengan Video Dari Aku Dan Jangan Lupa Juga Untuk Like Video Ini Terima Kasih Assalamualaikum Bye